Saya mencoro bahasa sendiri, saya akan hondus. Sudah telun sebanyak 30 personil wilayah Tulhisbah, Kota Lok Semawe yang telah direkrut pada April 2019 lalu, Selasa 2 Juli 2019, dibekali ilmu beradiri. Untuk pembekalan tersebut, pihak Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe langsung menghadirkan Ketua Umum Kusin Ryu M. Karate 2 Indonesia, Lok Semawe, Samsul Yusuf, beserta 2 atlet prapon Aceh, yakni Agung Pangestu dan M. Yahya. Kasat Pol PP dan WH Lok Semawe, Dr. Irsyadi menyebutkan ketiga puluh personil WH baru sudah mulai mengikuti pembekalan sejak Senin 24 Juni 2019 lalu, dan akan berakhir pada Rabu 3 Juli 2019. Kebetulan memang Satpol PP dan WH selalu bekerja sama dengan Forty Lok Semawe dalam meningkatkan SDM aparatur khususnya WH dan dan ini sudah berlangsung dari semenjak Pak Irsyadi sebagai Kasat Pol PP Total Lok Semawe. Itu sudah beberapa tahun dan sudah beberapa periode, bahkan sudah ada yang tahun kemarin itu sampai tiga bulan. Jadi mereka memang kita didik benar-benar menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada pekerjaannya, bertanggung jawab kepada tugasnya sebagai aparat keamanan di Kota Lok Semawe dari sipil. Jadi materi yang akan kita berikan itu berupa bela diri praktis seperti bagaimana menghadapi situasional di lapangan, menghadapi tekanan masa, menghadapi serangan masa yang kalau yang seniornya itu malah kita didik bagaimana berhadapan dengan masa dan sehingga mereka bisa mengamankan situasi yang demikian. Dari Lok Semawe, saya Furbahri, Serambion TV. Terima kasih telah menonton!